Halo selamat datang kembali lagi di channel Kali Delitama, salam hangat, semoga kesempatan mengetahui kalian semua. Kali ini saya akan memperju untuk mesin Tigon TCM500HD, untuk cara pengoperasian dan fungsi-fungsi pada mesin TCM500HD. Oke, langsung saya tunjukkan cara-cara fungsi dan pengoperasiannya. Oke, untuk langkah pertama ya, sebelum kita mengoperasikan mesin, untuk mengoperasikan mesin Molen ini atau mixer, jangan lupa untuk mengisi oli pelumas bagian penggerak mesinnya ya, pelumas atau air radiator, dan tentunya bahan bakar ya. Untuk cara pengusian oli untuk bagian mesin penggerak, di sini ada empatnya ya, untuk cara pengusiannya. Di sini, ini kebetulan sudah saya isi ya, sesuai takaran, di sini garis paling atas ya, di sini ada garis, dan kalau standar atau penuhnya, di sini adalah dari paling atas. Dan di sini untuk air radiatornya, ini kalau sudah terisi, di sini meternya atau pelampungnya akan naik ke atas ya, seperti ini. Ini berarti di dalam juga ada air radiator, dan jangan lupa untuk isi bahan bakar solar. Dan untuk bagian gearbox, jangan juga lupa untuk diisi oli ya, di sini. Di sini untuk bagian gearboxnya, Sebelah sini, dia memang agak di dalam ya, jadi kita sebelum ini harus cap dulu, jangan lupa kita harus buka bagian cap penutup acunya di sini. Ini juga saya sudah isi, untuk oli gearboxnya. Dan yang kedua, ada oli hidrolik. Di sini, untuk oli hidroliknya, untuk bagian hidrolik untuk si acentongnya atau untuk memasukkan bahannya, seperti ini, jadi biar agak berfungsi dengan baik. Jadi kita harus isi oli hidroliknya. Dan untuk langkah cara pengoperasian, untuk awal, kita terus sambungkan acunya dulu. Dan di sini juga kita dilengkapi dengan power acu ya, atau pemutus acu, dan jika suatu saat nanti mungkin ada kepongsi akan atau hal-hal yang tidak diinginkan, ini bisa langsung putus dari sini. Jadi ini sudah posisi putus, dan kalau kita tekan ke bawah seperti ini, ini posisi power. Dan untuk langkah yang kedua, untuk gas ya, di sini ada keran bahan bakar. Ini posisi keran bakar terbuka ya, kalau seperti ini tertutup dan ini posisi terbuka. Dan ini untuk keputaran mesin gasnya atau RPE-nya mau naik turun, dan kita juga dilengkapi dengan tali ya, untuk apa namanya, untuk tuas gasnya, kita bisa di-setel juga dari bagian samping, agar mudah pengoperasiannya. Jadi seperti ini. Ini untuk tuas gasnya, jadi dari kita lebih mudah ya, cara pengoperasiannya. Dan kita berbalik, kita bisa pengoperasian dari sini. dan mesin ini juga dilengkapi dengan dua roda, dua roda untuk memindahkan tempat ini ke tempat yang lain. Jadi kita dilengkapi juga dengan dua roda karet. Dan ini saya jelaskan ya, untuk pengoperasian, untuk memutar gentong, dan menaik turunkan bak untuk turun naiknya ya. Di sini ada untuk pengoperasian bak turun naik, atau si sarokannya. Di sini. Ini untuk pengoperasian, kalau kita tekan ke bawah, dia akan turun, dan kita tekan ke atas, dia akan naik. Dan di sini ada kopling, untuk kita memasukkan, plus neleng atau gigi ya, seandainya kita mau puter kanan atau kirinya, kita harus tarik gigi ini, koplingnya, nah baru kita tarik giginya, baru kita lepas. Sama atas dia akan berputar, dan sebaliknya, jika kita tekan ini ke bawah, dan kita kembalikan ke belah kiri, dia akan berputar berbalik. Oke, dan di sini juga dilengkapi dengan dinamo ya, dinamo charge atau charger, karena ini menggunakan starter, atau electric starter, maka kita juga dilengkapi dengan dinamo charge-nya, agar suatu itu dapat mengisi waktu posisi mesin nyala, atau saat dioperasikan. Dan di belakangnya di sini, dikati juga dengan adanya ada pompa air, untuk mengisi tangki, tangki ada di bagian atas, ya, jadi ini fungsinya, untuk menghisap air di bawah, untuk menaikkan di tangki di atas, lalu nanti bisa dibuka keran seperti ini, kerannya dibuka, nanti air bisa langsung turun ke dalam gentok. Langsung saja kita untuk cara pengoperasiannya, saya perhatikan. selamat menikmati. selamat menikmati. selamat menikmati.